World Wide Production Present Dikutip dari Tempo John Rosa, penulis buku Dali Pembunuhan Masal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto, Rosa meyakini bahwa ada hal baru yang bisa diwacanakan mengenai G-30S melalui dokumen yang ditulis Suparjo. Karena rasa ingin tahunya yang tinggi, John Rosa mendatangi penyimpanan arsip militer di Dinas Dokumentasi Museum Satria Mandala, Jakarta. Di museum, Rosa meneliti pernyataan Brigjen Suparjo di Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmilup pada 1967. Berikut bukti-bukti yang diajukan mahkamah kepadanya. Pada ujung lembaran terakhir, di bagian yang ditandai sebagai barang-barang bukti, Rosa menemukan analisi Suparjo tentang kegagalan G-30S. Dokumen itu berisi analisi Suparjo pasca peristiwa G-30S yang ia tulis dengan jujur. Suparjo menulis dokumen itu sekitar tahun 1966 saat ia masih dalam persembunyian. Ia pun akhirnya ditangkap pada 12 Januari 1967. Namun sayangnya, dokumen tersebut terabaikan bertahun-tahun padahal Jenderal A.H. Nasution memuat kutipan dari dokumen Suparjo dalam otobiografinya. Walaupun begitu, Nasution tidak berkomentar apapun mengenai dokumen Suparjo. Dikutip dari Tempo, pengabayan dokumen itu disayangkan oleh Rosa. Karena dokumen itu adalah sumber utama informasi terbanyak mengenai G-30S yang ditulis orang terdekat para pelaku inti selama gerakan berlangsung. Menurut Rosa, dokumen itu dimaksudkan untuk ditujukan kepada orang-orang yang berhubungan dengan G-30S supaya belajar dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Sebagai dokumen internal, dokumen itu lebih bisa diandalkan daripada kesaksian-kesaksian para pelaku yang diberikan di depan introgator dan makamah militer. Keaslian dokumen Suparjo sendiri dikonfirmasi oleh wakil komandan G-30S sekaligus seorang ledkol Angkatan Udara Heru Atmojo. Heru bahkan pernah diberi salinannya oleh Suparjo untuk dibaca di dalam penjara. Secara garis besar, dokumen Suparjo yang berjudul Beberapa pendapat yang mempengaruhi gejala G-30S dipandang dari sudut militer. Dokumen itu memuat analisis post-mortem Suparjo mengenai kegagalan G-30S. Menurut Suparjo, sebagian besar penyebab kehancuran G-30S adalah karena ketidakmampuan para simpatisannya sendiri. G-30S tidak memiliki rencana matang selain penculikan tujuh jenderal. Gerakan itu tidak memanfaatkan fasilitas radio secara maksimal dan tidak mampu membuat keputusan penting pada saat krusial. Bahkan, G-30S tidak memberi makan pasukannya. Suparjo melihat G-30S sebagai contoh memberi hatinkan suatu gerakan jika orang sipil diberi kepercayaan merancang aksi militer. Syam, yang merupakan orang sipil menempatkan diri sebagai pimpinan G-30S dan menggertak biro khusus PKI supaya memberi laporan yang sesuai dengan agendanya sendiri. Syam juga mengabaikan kritik dari perwila militer yang bekerja sama dengannya. Serta mencapur adukan paradigma aksi militer yang bersifat rahasia dengan mobilisasi rakyat sipil yang bersifat terbuka. Dalam dokumen Suparjo, ia sendiri secara gamblang mengatakan Syam adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam memulai dan merancang G-30S. Meski begitu, Syam bukanlah aktor sesungguhnya karena Syam dicurigai masih memiliki atasan dalam G-30S yang tidak diketahui oleh Suparjo. Dalam dokumen itu, Suparjo tidak menyenggol kopersnya sendiri yaitu militer Indonesia. Ia justru menulis sebagai pengikut setia PKI yang berniat mendidik kawan-kawan pimpinannya. Meskipun begitu, Suparjo sempat menyesal karena telah menaruh kepercayaan mendalam kepada Syam dan setelah menyadari rencana G-30S yang tidak logis, Suparjo tidak menyesali kesetiaannya itu. Ia bahkan menyalahkan kawan sesama perwiranya karena tidak bisa melaksanakan tugas revolusioner. Hal itu tercatat dalam dokumennya sendiri. Suparjo sangat menghargai profesinya sebagai anggota militer dengan sungguh-sungguh. Meski ia fasih dalam strategi militer, Suparjo yakin bahwa militer seharusnya mengabdi kepada politik revolusioner daripada politik elitis pro-barat yang diajukan Nasution. Dokumen itu juga menjadi kritik intern partai oleh seorang loyalis partai yang dikecewakan oleh langkah-langkah yang diambil para pimpinannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!